Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Kembali lagi di youtube aku Leni Sartika Official Hari ini aku akan membuat tutorial cara menyetting jam Let Watch Mini seperti ini Jam kecil yang polos, cuma rantai Dan di sampingnya tidak ada tombol pembantu sama sekali Tidak ada pencetan buat bantuan kita menyettingnya guys Di belakangnya pun tidak ada, cuma polos seperti ini Dan sebenarnya ini cukup simple banget guys Tadinya aku tidak mudeng cara menyettingnya bagaimana Aku bingung, terus aku otak atik Dan akhirnya aku nemu caranya cukup simple dan mudah Caranya tinggal kita pencet Di sini ada tombol power kecil Kelihatan tidak guys? Nah tombol kecil power ini Kita cukup sentuh aja yang lama Nah yang di atas ini Warna putih ini adalah jam Misalnya jam Kita atur saja Tinggal jam berapa? Misalnya jam 2 Tunggu dia berkedip dulu Kemudian kita geser ya guys Seperti ini Misalnya aja kita jam 4 Kemudian kita sentuh lagi yang lama Sampai dia berpindah ke bawahnya ini Sampai berkedip Ini adalah menit Kemudian kita tinggal geser aja Kemudian jam 5 Misalnya aja jam 5 Lewat Lewat 5 menit Misal Kita tinggal pencet lagi yang lama Disentuh aja ya guys Karena ini seperti layar sentuh Kemudian disini ada Tanggal Misalnya aja Misalnya Misalnya sekarang bulan Bulan berapa guys? Sekarang misalnya bulan 9 ya Kemudian kita pencet lagi Disini tanggal Kemudian kita pencet lagi Misalnya tanggal Misalnya sekarang tanggal Tanggal Sampai kita nemu tanggalnya ya guys Tanggal 5 misal Nah kita udah nemu Seperti ini Udah cocok Kita sentuh lagi yang lama Udah Gitu aja guys Ini udah kembali ke jam tadi Yang atas ini jam Kemudian Nah dia bisa nutup otomatis Kayak gini Kalau nyidupin Kita tinggal sentuh aja Kemudian dia akan muncul Warna putih ini adalah jam Jam 5 Dan dibawahnya ini Menitnya Jam 5 Lewat 6 Kemudian kita geser lagi Ini adalah atasnya Tanggal Bulan Maksudnya Kemudian dibawahnya Aduh mati lagi Ini jam Kemudian kita geser lagi Atasnya ini bulan Sembilan Dan bawahnya ini Tanggal 5 Udah Simple kan guys Semoga tutorialnya Bermanfaat Dan jangan lupa Like Comment Dan subscribe Jangan lupa Tombolnya lonceng Dinyalain ya guys Biar Kalau aku buat video lagi Kalian bisa menonton Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati